Anda masih bersama kami di Anyu Siang. Pemirsa sejak dibuka, tanggal 9 Juli, Pantai Kuta Bali pun mulai ramai dikunjungi. Dibukanya kembali, Pantai Kuta ini disambut antusias oleh warga yang kembali bisa menikmati suasana pantai bersama keluarga. Sejak kembali dibuka, sejumlah warga lokal pun kembali bisa menikmati keindahan Pantai Kuta. Sejumlah turis asing yang sedang berada di Bali pun juga kembali bisa berselancar. Warga antusias mendatangi Pantai Kuta karena merupakan rekreasi murah meriah. Protokol kesehatan juga diterapkan. Para pengunjung wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan selain pantai, bar serta restoran di sepanjang jalan legian juga sudah mulai dibuka meski belum ramai pengunjung. Dan bagaimana suasana Pantai Kuta Bali sejak dibuka kembali? Kita akan melihat langsung bersama Putri Cahaya di Kuta Bali. Selamat siang Putri. Bagaimana antisipasi pengolah pantai untuk menghindari kerumunan wisatawan? Baik, terima kasih Bernadetta di studio. Dapat kita lihat memirsa bahwa memang semenjak dibuka pada tanggal 9 Juli 2020 lalu, para pengunjung baik dari penduduk lokal maupun wisatawan yang memang sudah tinggal di Bali tampak sudah mulai memadati kawasan Pantai Kuta. Seperti yang kita ketahui bahwa Pantai Kuta itu memiliki 31 pintu masuk. Namun sesuai dengan penerapan new normal ini yang tetap harus menjaga jarak dan menerapkan standar protokol kesehatan hanya 5 pintu saja yang dibuka. Dan masing-masing pintu sudah dilengkapi dengan tempat mencuci tangan. Jadi diharapkan para pengunjung yang baru datang itu bisa langsung mencuci tangan. Dan terkait juga untuk seluruh pengunjung yang hadir di sini yang datang berkunjung ke Pantai Kuta juga wajib mengenakan masker dan menjaga jarak. Di sini sudah saya lihat data di studio bahwa memang sudah banyak pengunjung yang datang dan mereka juga sudah menerapkan social distancing secara pribadi. Maksudnya mereka secara otomatis sudah menjaga jarak dengan wisatawan yang lain karena memang mereka sudah ada di sini dan menjaga jarak dari wisatawan satu dengan wisatawan lainnya juga cukup jauh seperti itu. Dan seperti yang saya sudah pantau sejak pagi tadi bahwa di sini memang aktivitas perekonomian seperti pedagangan, banyak dagang itu belum terpantau. Jadi aktivitas perekonomian di Pantai Kuta sendiri sejak dibuka pada tanggal 9 Juli 2020 ini belum terlalu ramai. Bahkan di sini saya lihat belum ada seperti itu untuk aktivitas perekonomian. Namun untuk masyarakat sendiri ini sudah mulai banyak keluarga ataupun juga wisatawan yang memang sudah tinggal di Bali ini menghabiskan waktu akhir pekannya di Pantai Kuta itu sendiri. Dan terkait dengan hanya terbatasnya beberapa pintu masuk yang dibuka hal ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah setempat di daerah Kabupaten Bandung ini untuk menjaga ataupun juga memudahkan proses penjagaan. Sehingga penjagaan bisa diperketat dan bisa memastikan orang-orang yang masuk ke Pantai Kuta dan juga bisa mengontrol jumlahnya sehingga tidak akan adanya terjadi penumpukan jumlah pengunjung yang sampai di Pantai Kuta seperti itu. Demikian informasi dari Pantai Kuta. Saya Putri Cahaya. Silahkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Putri. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!